Halo halo guys welcome to channel Ayo Tensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip uji-uji Mimin oke nah ini komik 6 anak jenius nih guys terus kan buru-buru nih si Sufu pas udah selesai dibebasin gitu buru-buru nih Sufu ketemu sama si Jang Ji pengen tahu nih keadaan si Enruo kayak gimana guys dia lari-lari nih buru-buru ke tangga terus dia ke ruang dia kan ditanya nih ya sama si Yuliu Mami mau kemana mau tunggu sebentar Mami mau ke luar ruang baca katanya jangji apakah kamu sudah menemukan informasi apapun tentangnya eh jangji sedang mandi ya tubuh jangji dalam kondisi yang sangat baik pemandangan yang indah guys apakah tubuhku terlihat bagus apakah itu menarik apakah membuat jantungmu berdebar ada-ada aja nih jangji guys aku tidak bermasuk mengganggu silahkan lanjutkan mandi kata si Sufu nih guys dia sebenarnya dia malu malu juga melihat si jangji terus tiba-tiba si jangji deketin si Sufu nih guys apa kamu tidak ingin tahu tentang situasi Enruo kemarilah dan bertanya aku akan memberitahumu pelan-pelan katanya gitu ini dia ada maksudnya nih guys di jangji maksud ada udang dibalik batu dah ibarat kata ya kan guys jangji jangji jangan 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 lakukan itu tolong beritahuku tentang situasi Enruo dulu katanya gitu guys tapi telat kalian tahu kan jangji kayak gimana enggak mungkin ikan didiemin aja ya kan namun juga kucing terus udah selesai nih guys olahraganya terus si jangji bawa si Sufu balik ke kamar tapi teleponnya si jangji berdering nih guys kira-kira siapa yang telepon ya soalnya nggak mimin translate itu bahasa cinanya ayo tebak siapa yang telepon aku tidak akan pernah memasuki kamar mandi saat jangji sedang mandi lagi katanya gitu kapok dia guys si Sufunya kapok istirahat dulu biarkan aku menelpon si jangji dulu katanya gitu guys berarti itu yang telepon tadi si jangji guys miss call miss call halo jangji kamu bebek saja kata si senju ini guys baiklah jaga dirimu baik-baik dan tinggalkan hal-hal lainnya kata si jangji nih guys gak disini gak diceritain apa kata-kata yang ditelepon antara si senjue sama si jangji mungkin ada misi-misi tertentu ya kan guys nanti bakal ketahuan nanti di next next capture atau di next scene kata si jangji kata si jangji kata si jangji kata si jangji kata si sufu penasaran nih kenapa kan setahunya si sufu kan dia agak terpisah tuh sama si enro tiba-tiba dia bisa bersama senjue gitu guys terus tiba-tiba dia ngetok tok 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 gitu masuk tau dong siapa pasti anak-anaknya lah anak-anaknya si sufu tapi gak tau nih siapa nih yang masuk nih kira-kira siapa ya guys kamu baju cewek pasti liu-liu ayah ibu liu-liu akan masuk katanya gitu guys ibu kapan kamu kembali ke kamar dengan ayah aku tidak bisa menemukanmu di ruang belajar katanya gitu guys orang gak ada di ruang belajar orang ayahnya lagi manji ayah bagaimana kabar kakak enro katanya si liu-liu guys dia baik-baik saja ayah liu-liu melihat seseorang yang mirip denganmu hari ini kenapa aku merasa suara semakin seram semakin mencengkam ya guys si janjinya cemburu nih guys oke guys thanks for waiting jangan lupa di subscribe like and comment see you bye 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 bye